Pemirsa Meski, pemerintah telah memprogramkan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, UNPAD dan Jakarta Bioparmatical Industri berupaya membuat uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 rekombinan. 4.000 warga Jakarta dan Bandung yang belum divaksinasi dicari untuk mendaftar menjadi relawan vaksin rekombinan tersebut. Untuk memfasilitasi warga yang belum divaksinasi COVID-19, penelitik kedokteran UNPAD dan Jakarta Bioparmatical Industri berupaya membuat uji klinis tahap 3 vaksin rekombinan. Menurut Ketua Tim Peneliti Vaksin Rekombinan, Dr. Rodman Tarigan, uji klinis vaksin tersebut telah mendapat izin dari Bepom. Setidaknya 2.000 warga Jakarta dan 2.000 warga Bandung yang belum divaksinasi diundang untuk mendaftarkan diri untuk menjadi relawan vaksin rekombinan tersebut. Usianya ada 12 tahun ke atas, jadi bisa diundas waksin ya. Jelas 10 tahun, tentunya nanti ada syarat-syarat yang harus ditemui oleh kawan-kawan tersebut. Kemudian, vaksin rekombinan ini bentuk vaksin yang diambil dari otekin vaksin, karena dari virus koronannya, sehingga kemuliannya harus 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena untuk rekombinan ini, untuk menimbulkan uji suku kebalan, harus diberikan 3 kali. Sementara itu, menurut Direktur Jakarta Biopharmatical Industry atau JBO, vaksin produksi Anhui Zifei Longcorn Biopharmatical tersebut berbeda dengan Sinovac. Uji klinis pun akan dilakukan di 6 rumah sakit di Bandung dan 10 puskesmas di Jakarta. Saat ini uji klinis telah dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, dan Ecuador. Kita jadikan vaksin, jadi kita sangat selektif, dan juga apa namanya, bukan semuanya. Jadi yang yang kali itu saja, yang namanya itu, tadi itu protein sukinin, makanya dibilangnya, protein sukinin. Jadi bukan semuanya ini, jadi lebih selektif, lebih tertentu. Jadi itu yang menimbulkan penyakit ke manusia, itu yang kita isolasi, kita memegang, itu yang dijadikan. Dari 4.000 relawan tersebut, 200 diantaranya akan dilakukan uji imunogenitas, setelah mendapatkan 3 kali suntikan dengan interval waktu 1 bulan. Sebelumnya telah ada jenis vaksin rekombinan lainnya, yang sudah digunakan masyarakat, yaitu vaksin BCG. Sedangkan JBO pun telah memproduksi vaksin meningitis, yang hingga saat ini masih digunakan masyarakat.